Masih seputar kendaraan Mitsubishi Cold Diesel Canter Kali ini di channel Lady Saputra akan membahas Atau memberikan informasi tentang Cooling System Yaitu sistem air pendingin Di dalam mesin pada Mitsubishi Truck Cold Diesel Canter Langsung saja Apa yang akan kita bahas Sebenarnya untuk Kendaraan baru Itu dari pabrik sudah dilengkapi Yang namanya coolant Yaitu sebuah cairan khusus Yang fungsinya agar kerak-kerak Di dalam mesin apapun Kotoran-kotoran itu bisa larut Sehingga tidak menyebabkan korosi Di dalam mesin Biasanya untuk cairan tersebut Di Mitsubishi Cold Diesel Canter Itu warnanya hijau Nah itu asli dari Mitsubishi Dan sebagian juga ada Yang warnanya Merah muda Di luar juga banyak yang dijual Warna merah muda Coba kita lihat pada Tampungan reservoirnya Itu ada di Terletak di sebelah kanan Dari engine Berdekatan dengan Air cleaner Atau saringan udara Nah ini adalah Reservoir untuk tampungannya Nah ini sih terlihat warnanya Hijau Jika kita buka tutupnya Nah disini terlihat Mungkin tidak begitu terlihat jelas Namun disini saya bisa menyimpulkan Bahwa warnanya hijau Ini ada batas low Dan batas full Jika kendaraan Anda Posisinya pada saat Dingin Itu di antara low dan full Masih batas normal Namun berbeda jika Posisinya di bawah garis low Maka perlu penambahan Air radiator Sampai batas full Nah untuk tutupnya sendiri Coba kita buka Nah ini terlihat Bahwa Airnya Nah ini adalah warna hijau Nah kita lihat warna hijau Kemudian dilihat di Dalamnya radiator Nah jika kita mau mengisi radiator Sebaiknya kita isi saja Yang ke bagian reservoir tadi Tidak usah yang ada di radiator Karena nanti Jika radiator berkurang Otomatis akan dihisap Dari reservoir sini Nah ada beberapa Mungkin pertanyaan atau Saya memberikan informasi Itu air radiator itu juga perlu Dilakukan penggantian secara rutin Agar kotoran-kotoran atau kerak itu Di radiator Khususnya di engine itu dapat Terbuang keluar Dan tidak menyumbat Dari pori-pori Atau saluran dari Radiatornya Karena saluran radiator itu sekarang Dari aluminium Dan sangat kecil-kecil sekali Sehingga rentan akan Terjadinya sumbatan Nah ini kita lihat Disini terlihat Alurnya itu sangat kecil-kecil sekali Sangat rapat Namun daya untuk Mendinginkan dari air itu Sangat bagus Waktu yang tepat Untuk penggantian Dari air radiator Adalah 40 ribu Kilometer Nah meskipun itu Air radiaturnya Masih bagus Namun dari Pabrik itu Menyarankan setiap Kelipatan 40 ribu kilometer Harus diganti Sehingga nantinya Di dalam mesin Akan cepat Bersih Dan juga Temperatur engine Akan selalu Dalam kondisi Yang dingin Untuk itu Ganti Air radiator Menggunakan Cairan Asli dari Pabrik Nah disini Adalah Coolant Atau Long life Coolant Yaitu 50% Pre-max Anti Karat Anti Beku Ready for use Jadi Kalau yang Sudah isi 4 literan ini Ini Tidak perlu Dicampur Dengan air Jadi Langsung Dimasukkan Kedalam engine Kira-kira Membutuhkan 2 Galon Cukup Jadi Untuk yang Tipe ini Yang sudah Ada perbandingan 50-50% Ininya Itu Tidak perlu Ditambah air lagi Karena Ini Coolantnya Sudah cair Langsung Dimasukkan Saja ke mesin Berbeda Untuk yang Kemasan 1 liter Nah Ini Kita Lihat Sama-sama Dari Mitsubishi Long life Coolant Anti Karat Anti Beku Nah Ini 100% Concentration Jadi Ini Perlu Ditambahkan Yang Namanya Air Biasa Ke Dalam Mesin Dicampur Nah Ini Misalkan Perbandingannya Adalah Dia Menggunakan Untuk Kederaan Cold Diesel Kanter Kurang Lebih Dia 3 liter Maka Perlu Ditambahkan Air Secukupnya Nanti Jika Masih Menggunakan Yang 100% Ini Tanpa Tambah Air Maka Cairannya Akan Terlalu Kental Lebih Baik Dicampur Demikian Informasi Dari Dunia Otomotif Channel Adi Saputra Jangan Lupa Klik Subscribe Atau Belangganan Untuk Informasi Terbaru Dari Dunia Otomotif Parler Dunia Dari Dari Terima kasih.